Pemirsa Setia Pijar TV Pemirsa Setia Pijar TV Pemirsa Setia Pijar TV Saudara ayat ini adalah contoh gagasan bahwa ini bukanlah kehendak Tuhan tetapi dia mengizinkannya dan menempatkan penghalang seperti yang anda katakan jadi Tuhan campur tangan untuk mengangkat wajah Yosafat ketika kita membaca akan menjadi bencana karena mereka tidak dapat menemukan air atau apapun tetapi kitab suci mengatakan dalam ayat 17 sebab beginilah firman Tuhan kamu tidak akan mendapat angin dan hujan namun lembah ini akan penuh dengan air tepat sebelum itu di ayat 16 dia memberitahu mereka biarlah di lembah ini dibuat parit-parit parit-parit adalah tempat yang digali kering dan Tuhan memberitahu mereka bahwa kamu tidak akan melihat angin atau hujan tapi akan dipenuhi dengan air dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan sehingga kamu serta ternak sembelian dan hewat pengangkut dapat minum jadi pasukan Yosafat pasukan raja yang saleh yang Tuhan angkat wajahnya akan dilindungi dan dijaga tapi di sisi lain aneh dalam satu gerakan Tuhan membunuh dua burung dengan satu tangan dan kitab suci mengatakan dalam ayat 20 kesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban datang dengan tiba-tiba air dari darah Edom lalu penuhlah negeri itu dengan air ketika orang mendengar bahwa akan terjadi perang melawan mereka kesokan harinya pagi-pagi ketika matahari bersinat sepemukaan air itu air memenuhi lembah mereka mengira itu darah mereka berpikir bahwa semua ini adalah mayat mereka bertanya apa harus mereka lakukan dan kemudian memutuskan untuk melarikan diri dan Tuhan mencapai kemenangan besar bagi umatnya dan ini adalah gambar simbolis yang luar biasa saudara ayat bahwa penyeliban Kristus memiliki dua sisi hal ini sangat menakjubkan satu sisi iman yang mendapat keuntungan seperti yang terjadi dengan Yosafat dan umat Tuhan dan sisi lain bahwa musuh yang akan dikalahkan dan dihancurkan dalam gambar yang sama Tuhan tidak menyetujui aliansi Yosafat dengan Yoram tetapi Tuhan turun tangan untuk mengangkat wajah hambanya iya dia baik hati dan bijaksana Tuhan kita sahabat Pijar TV shalom apa kabar terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui whatsapp dan telepon yang tertera di layar kaca ini hubungi kami sekarang melalui whatsapp tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara terima kasih terima kasih sub indo by broth3rmax